Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me again, Firno Spatli So, di episode kali ini kita bakalan bahas tentang bagaimana cara mendapatkan 60fps pada saat kita memainkan PUBG Mobile di HP Kentang Oleh karena itu guys, buat kalian yang hanya mendapatkan grafik settingan smooth normal ataupun tidak lebih daripada smooth extreme Kalian bisa mengikuti tips-tips berikut sehingga kalian bisa mendapatkan 60fps dengan settingan smooth extreme So, let's check it out! So, sebelum masuk ke pembahasan, bagi kamu yang belum berlangganan, klik dulu tombol subscribe-nya Terus jangan lupa hidupin lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari Gamedev Yuk kita mulai! Oke deh Mers, jadi sebelum kita masuk ke dalam tips-nya, aku bakalan kasih tau kalau misalnya PUBG Mobile yang ada di HP Redmi Note 7 aku ini tidak sampai bisa mendeteksi ke grafik smooth extreme Kita bisa lihat di sini ya, kita langsung buka aja Nah, setelah game-nya terbuka, kita langsung aja lihat ke settingannya Dan kita menuju ke grafik Oke, disini ini sebelum diubah ya, jadi sebelum diubah aku hanya mendapatkan smooth height Kita langsung close aja dan mari kita ikuti tips-nya bersama Nah, disini bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu Playstore, PUBG Mobile, dan GFX Tool Buat kalian yang belum mempunyai GFX Tool, kalian bisa langsung download di Playstore aja Nah, jika kalian langsung bisa ketik GFX Tool disini, GFX Tool ya, T-O-O-L Nah, yang paling atas ini langsung terbuka dia, for PUBG Setelah itu kita langsung buka aja aplikasinya Kita masuk ke tahap yang pertama yaitu kita membuka aplikasi GFX Tool for PUBG yang udah kita download barusan Setelah kita masuk, disini kita bisa langsung memilih versinya Dan versi yang kita pilih disini yaitu versi 0.16.5 ya, yang global Nah, yang pertama ini nih Nah, langsung klik aja Iklan, no thanks Nah, di urutan yang pertama disini ada resolution Resolution yang kita pakai disini 19 19.20 Kita bisa langsung pilih aja 19.20 Kali 10.80 ya, ini dia 19.20 kali 10.80 Langsung di klik aja Nah Setelah itu Di graphicnya sendiri Kita disini Langsung aja milih Source Mode yang paling atas Untuk mencegah length Kita langsung pilih aja Source Mode Dan FPSnya Kita pilih 60 Kita pilih 60 FPS Selanjutnya Di anti-analysing Di aliasing ini kita Bisa pilih 4 kali ya Jadi ini akan membuat tekstur daripada grafik kalian lebih smooth Style-nya ini terserah pada Keinginan masing-masing Rendering quality disini low aja Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu Effect Effect quality kita default Terus improvement or effect default juga Object or LOD distance ini default Color format 32 bit Ya ingat 32 bit ini untuk Meningkatkan FPS Sehingga kita bisa mendapatkan FPS 60 fps 60 fps Maksimal ya Secara maksimal Light effect Light effect disini Kita bisa disable aja Terus Graphic AP Disini gak ada pilihannya ya Gak ada pilihannya Jadi langsung Langsung aja ke GPU Optimization Sini langsung enable aja Sound quality default Save control default Oke jadi setelah itu kita langsung aja masuk ke Accept Kita langsung accept aja Kita langsung setuju dan langsung menekan Tombol putih ini Dan langsung Membuka game nya Game nya dengan sendirinya Note yang ini Nah ini langsung run Run the game aja Nah setelah itu Aplikasi ini akan langsung Terkoneksi pada PUBG Mobile kita Dan langsung akan Masuk ke dalam game nya Oke Nah Disini kita bisa lihat Graphic nya udah smooth Atau tidak Inilah dia buktinya Kita langsung ke setting aja Di graphic Pilih graphic Nah disini kita telah mendapatkan settingan Smooth extreme Jadi kalian langsung bisa cobain aja Dan jangan Skip videonya Disini jangan lupa nih buat kalian Jangan lupa untuk Enable ya Pilih enable Agar FPS ini Bisa dioptimalkan menjadi 60 FPS Jadi langsung aja oke Nah dimers gimana nih Setelah kami menjelaskan Tips dan trik Agar kalian bisa mendapatkan 60 FPS Layaknya kalian bermain Di HP gaming Otomatis nih Setelah kalian menyimak Tips dan trik Yang telah kami berikan Kalian akan mendapatkan Graphic settingan Smooth extreme Oleh karena itu nih Buat kalian yang masih Risau dengan Graphic ataupun Settingan kalian yang tidak sampai Smooth extreme Kalian bisa langsung Mempraktekannya di smartphone kalian Masing-masing Alright mungkin itu aja Yang bisa kami jelaskan Pada hari ini Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like Dan jika kalian tidak suka Silahkan dislike video ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa jika kalian mempunyai Tips dan trik yang lain Yang ingin kami jelaskan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk 생각 isson Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa like Terima kasih Tunggu